Oke bosku bertemu kembali dengan saya di channel fans modif official dan di konten kali ini gua mau ngejelasin kabel-kabel yang ada di motor supra stresing saya ini ya bosku kemarin ada yang nanya Bang kabelnya lewat mana abang kok rapi nah di konten kali ini gua mau kasih tahu semua kabel yang ada di motor supra stresing saya ini ya bosku sebelum masuk ke videonya buat kalian yang baru gabung di channel saya bantu subscribe juga channel saya bosku Oke langsung saja kita pembahasan kabel ini ya bosku nah ini dari bagian mesin dulu bosku untuk kabel yang dari 10 ini ya bosku ini kabelnya ini kabelnya terus kita itu di rangkanya ini di keyboard ya bosku lewat dalam si rangkanya ini kabelnya bosku nah ini aku tepat nombornya bosku nah kelihatan terus setelah dibukaan kita lewat langsung ke depan bosku nah keluar di sini ini ini bosku kabelnya untuk kabel yang ke lampu belakang ini nggak ada ya bosku soalnya lampu belakang punya saya ini enggak dihidupin gitu bosku nah langsung ke depan ini untuk kabel kabel kabelnya yang ini ya bosku nah ini bosku koilnya masih di tempat yang biasanya itu ya bosku nah ini ini kabel untuk kontaknya masuk cuman keluar dua ini untuk dibagian keraka ini ini cuman buat ke koil dan yang satunya ini yang dari 10 ini bosku lewat di dalam rangka ini bosku biar tak kelihatan gitu juga biar rapi nah untuk sediainya sendiri nah ini sediainya bosku sediainya ini ditaruh di bawahnya kepala ini ya bosku dan kemarin yang tanya aki itu ya bosku dulunya itu tak akhirnya saya ditaruh disini bosku disini bosku pakai agi kering terus lama gak dihidupin aginya tekor bosku terpeksa aku buka kembali harus ngerti yang baru gitu ya kalau mau tangguh aginya itu ditaruh disini kita buka yang ini yang ini belum saya hidupin kembali ini bosku Hai yang ini belum saya hidupin kembali ini bosku soalnya akhirnya aginya tekor ini kemarin ya bosku ya saya kalau ada rezeki lagi saya mau belikan aki biar lampunya ini hidup lagi bosku gimana bosku kalian sudah paham jalur-jalur lampu punya motor supra saya ini nah ini sediainya ini ada di atas ya ini kabelnya ini jaman bos kabelnya cuma satu dari 10 yang bawah saya ini ya bosku untuk yang lain enggak ada cuma satu ini nah oke bosku untuk pembahasan kabel di motor supra sih disini saya ini mungkin sampai disini dulu ya bosku untuk kabel yang ada di motor kalau saya ini sangat simpel gitu ya bosku tidak terlalu rumit kebanyakan kabel gitu ya bosku Oke buat kalian yang suka video ini bantu like dan besar juga bosku Terima kasih terima kasih Terima kasih.